Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal Presiden Jokowi yang bilang bahwa ratusan juta orang terancam kelaparan, lalu update kasus Ferdi Sambo dan harga mie instan yang diklaim gak bakal naik parah. Gak kelupan ada juga kabar soal Donald Trump yang diperiksa Jaksa Agong dan action figure Zelensky. Ini dia selengkapnya. Presiden Jokowi Dodo menyebut 800 juta orang di dunia terancam kelaparan. Waduh, kok bisa ya? Dunia sekarang ini sedang dilanda yang namanya krisis pangan. 300 juta lebih orang sekarang ini berada pada kekurangan pangan akut dan kelaparan. Di beberapa negara sudah mulai-mulai-mulai. Dan diperkirakan kalau ini tidak ada solusi bisa masuk ke 800 akan kekurangan pangan dan kelaparan. Presiden RI Jokowi Dodo menyampaikan bahwa saat ini terdapat 300 juta orang di dunia yang sudah menghadapi kekurangan pangan akut dan kelaparan. Bahkan diperkirakan angka ini bisa aja melonjak ke 800 juta orang kalau enggak ada solusi. Hal ini disampaikan Jokowi dalam kunjungannya ke Boyolali, Jawa Tengah 11 Agustus 2022 untuk meninjau kebun kelapa genjah. Merespons ancaman ini, Presiden Jokowi meminta semua pihak, utamanya Kementerian Pertanian, untuk segera bikin lahan yang menganggur jadi produktif. Setidaknya, ini untuk menekan angka kelaparan di dalam negeri. Jika ini dilakukan, Jokowi juga yakin kalau lonjakan harga cabai enggak bakal terjadi lagi, karena pasokan cabai akan berlimpah. Mengutip sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan per 11 Agustus 2022, harga cabai merah besar sendiri sudah sentuh Rp65.900 per kilogram. Cabai merah keriting di harga Rp66.300 per kilogram. Dan cabai rawit merah di harga Rp71.600 per kilogram. Kondisi dunia emang sedang tidak baik-baik aja. Usai terdampak berbagai permasalahan global, macam Perang Rusia-Ukraina dan pandemi COVID-19. Sebelumnya, Jokowi juga sempat dapat bisikan dari PBB bahwa dunia akan jadi gelap karena krisis pada tahun depan. Berbagai negara, macam Singapura, Australia, hingga Amerika Serikat, perekonomiannya Ambruk. Beliau-beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Di beberapa wilayah Indonesia juga sempat alami kelaparan. Salah satunya, di Lanijaya, Papua. Hujan es yang cukup parah membuat warganya kelaparan karena tanaman yang gagal panen. Bahkan kejadian semacam ini sudah terjadi sampai tiga kali. Salah satu upaya pemerintah mengupayakan ketahanan pangan dengan menggaungkan program Food Estate. Namun program ini tak lepas dari kontroversi, karena dianggap kerap mengabaikan kerusakan lingkungan dan konflik lahan. 800 juta orang terancam kelaparan. Semoga dunia bisa lekas membaik dan jangan sampai krisis lebih parah melanda Indonesia. Satu persatu misteri, soal tewasnya Brigadir Yosua mulai terungkap. Atas hal ini, pihak keluarga Brigadir Yosua meminta pemulihan nama baik. Permintaan itu disampaikan keluarga setelah Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Brigadir J dibunuh oleh atasannya ex-Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambo pada Selasa 9 Agustus 2022. Atas hal ini, kuasa hukum Brigadir J minta Presiden Jokowi untuk memulihkan nama baik Brigadir J saat peringatan Hood RI ke-77 pada 17 Agustus 2022. Serta berharap Presiden Jokowi mengangkat Brigadir J sebagai pahlawan kepolisian RI yang telah gugur dalam tugas. Sementara itu, pihak keluarga yakni Tante Yosua, Roslin Simanjuntak berterima kasih kepada pihak yang membuat kasus ini semakin menemukan titik terang. Dia juga berharap Kapolri mengungkap motif dibalik kematian Brigadir Yosua, serta berharap agar kasus ini diusut hingga tuntas. Sebelumnya, Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo menyebut bahwa Tim Sus menemukan sejumlah bukti adanya dugaan tindakan penghalangan proses penyidikan. Selain itu, Tim Sus juga menemukan fakta bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan pada awal kasus ini diumumkan. Sebab berdasarkan rekaman CCTV yang baru-baru ini terungkap menunjukkan bahwa Sambo, Putri, Barada E, dan Brigadir J berada di rumah pribadi Irjen Sambo dan enggak ada insiden baku tembak. Sementara itu, pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menyatakan, Brigadir J tahu rahasia dari Ferdi Sambo mulai dari perzinahan hingga bisnis gelap seperti judi. Menurut Kamarudin, yang buat Sambo marah adalah karena Brigadir Yosua dianggap membocorkan rahasia ke istri Sambo, Putri Chandrawati. Dan itu buat Sambo dan Putri ribut. Hingga kini, kabar reskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto belum angkat suara terkait dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Agus sebelumnya memastikan kalau pihaknya enggak bakal menyampaikan motif dugaan pembunuhan Brigadir Yosua karena menurutnya terlalu sensitif dan untuk menjaga perasaan semua pihak. Dalam keterangannya kepada tim Suspolri pada pemeriksaan pada Kamis malam 11 Agustus 2022, Ferdi Sambo ngaku membunuh Brigadir Yosua karena marah setelah mengetahui istrinya, Putri Chandrawati mendapat lecehan. Dimana semua keterangan yang diungkap saat awal kasus ini mencuat setelah terbantahkan. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat lakoran. Dalam pesan tertulis Sambo yang disampaikan melalui pengacaranya, Arman Hanis, Sambo bilang dirinya melakukan perbuatannya guna menjaga dan melindungi martabat keluarganya. Ferdi Sambo juga minta maaf kepada institusi Polri karena tindakannya mencederai kepercayaan publik terhadap Polri. Tak hanya Ferdi Sambo, semua pihak yang terkait dalam rekayasa kasus ini sedang diusut. Selain Irjen Paul, Ferdi Sambo, tim Sus juga menetapkan tiga tersangka lainnya. Yakni, Barada Richard Eliezer, Bribka Ricky atau RR, dan Kuat Maruf. Satu persatu fakta mulai terungkap, meskipun masih banyak PR buat polisi untuk mengungkap semua misterinya. Salah satunya terkait motif pembunuhan. Semoga pengusutan ini nggak ada lagi yang ditutupi agar kebenaran bisa ditegakkan. Beberapa waktu terakhir, beredar kabar bahwa harga mie instan di Indonesia bakal naik tiga kali lipat. Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menepis kabar ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan kenaikan harga mie instan nggak bakal parah. Pasalnya, ia menyebut lawatan Jokowi ke Rusia telah membawa dampak baik bagi ketersediaan dan pasokan gandum di Indonesia yang bikin pasokan gandum bebas diakses. Mendak bahkan berujar bahwa harga gandum bakal turun pada bulan September mendatang. Kenaikan harga ini juga ditepis oleh Direktur PT Indofood Sukses Makmur, TBK. Franciscus Welirang membantah kabar soal kenaikan harga mie instan imbas naiknya harga gandum. Sebab menurutnya, komponen dalam pembuatan mie instan yang berasal dari tepung terigu nggak serta-merta 100% berasal dari bahan baku gandum. Sebab komponen terigunya juga nggak besar-besar amat. Franciscus Welirang yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia mengaku sejauh ini belum ada anggotanya yang mengeluh soal tersendatnya distribusi gandum. Sebelumnya, potensi kenaikan harga mie sampai 3 kali lipat ini disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pekan lalu. Ia menyebut kenaikan terjadi karena ratusan ton gandum tertahan akibat Perang Rusia dan Ukraina. Nah lo, yang mana nih yang bener? Semoga harga yang nggak naik ya, biar kantong anak kosan bisa aman. Setelah kemarin rumah Donald Trump digerebek, kali ini ia diperiksa oleh Jaksa Agung. Gimana ya hasilnya? Mantan Presiden AS Donald Trump diperiksa oleh Jaksa Agung New York Leticia James dalam dugaan penipuan yang dilakukan perusahaan bisnisnya Trump Organization. Pemeriksaan dilaksanakan selama 6 jam pada 10 Agustus 2022. Namun, pemeriksaan ini nggak berbuah hasil. Trump memilih untuk menolak menjawab semua pertanyaan dari Jaksa Agung. Ia memilih untuk meminta amandemen kelima atau hak istimewa individu untuk tetap tutup mulut. Ini demi melindungi diri sendiri dari tuntutan saat diinterogasi. Perusahaan Trump dicurigai melebih-lebihkan nilai properti dan real estate ketika mengajukan pinjaman ke bank. Di saat yang bersamaan, perusahaan Trump turut disebut menurunkan harga properti perusahaan agar bisa bayar pajak lebih murah lagi. Tuduhan ini pun dibantah Trump dan keluarganya. Menurutnya, penyelidikan ini dianggap lebih bermotif politik saja. Anak Donald Trump, Eric, juga mengecam sang Jaksa dengan menyebutnya sebagai Jaksa Agung paling korup di Amerika Serikat. Sebelumnya, rumah Trump di Florida sempat digerebek FBI pada 8 Agustus 2022 kemarin. Penggerebekan itu terkait dengan dokumen rahasia kepresidenan yang diduga di bawah ke rumah Trump. Dalam penggerebekan itu, ditemukan 15 kotak dokumen yang berasal dari gedung putih. Isinya diduga termasuk hal-hal yang bersifat rahasia. Penyelidikan ini sendiri sudah berlangsung selama beberapa waktu. Awal tahun 2022 lalu, penyelidik juga disebut pernah menggeledah rumah Trump. Saat ini, Kementerian Kehakiman AS tengah menjalankan penyelidikan dua kasus terkait Trump. Pertama, dugaan upaya pembatalan hasil tilt press pada 6 Januari 2021. Kedua, terkait kasus penguasaan dokumen rahasia negara secara tidak sah. Hmm, kira-kira Donald Trump ada salah apa ya? Semoga masalahnya bisa cepat beres dan diusut seadil-adilnya. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, dibuat jadi action figure. Kira-kira gimana ya bentukannya? Setelah dapat perhatian global imbas perang yang terjadi di negaranya, Volodymyr Zelensky dijadikan action figure oleh perusahaan desain produk di Brooklyn, New York, FCTRY. Dalam hal ini, FCTRY meluncurkan kampanye Kickstarter untuk mendanai produksi action figure itu. Dari penggalangan dana, terkumpul 30 ribu dolar AS atau setara, 440 juta rupiah hanya dalam 3 jam. Hingga 10 Agustus 2022, penggalangan dana yang telah dikumpul adalah 120 ribu dolar AS. Penggalangan dana sendiri akan ditutup hari ini, Jumat 12 Agustus 2022. Kepala Eksekutif dan Direktur Kreatif FCTRY menyebut action figure Zelensky dibuat karena dirinya adalah pemimpin yang sempurna dan inspiratif. Sejak Ukraina diserang Rusia, Zelensky selalu jadi garda terdepan membela negaranya. Nah, hasil penjualan action figure ini akan didonasikan ke warga Ukraina. Di mana action figure itu dicetak oleh seniman Seattle, Mike Leavitt, yang dibuat dari tanah liat dan dengan tinggi 15 cm. Action figure itu pun akan diproduksi massal dengan bahan plastik di China dan akan mulai didistribusikan pada Maret 2023 nanti. Action figure itu sendiri dijual dalam beberapa paket. 20 dolar untuk 1 action figure original, 40 dolar untuk 1 action figure original dan 1 action figure in black, serta 100 dolar untuk 6 action figure original. Selain action figure dari FCTRY, perusahaan Citizen Brick juga memproduksi action figure Zelensky. Joe Trupia, pemilik Citizen Brick mengatakan, produksi action figure ini bertujuan untuk penggalangan dana bagi masyarakat Ukraina. Dalam 1 jam, mereka berhasil menjual 145 ribu dolar. Gimana menurutmu soal action figure Zelensky? Kira-kira action figure Putin bakal ada nggak ya? Itu dia 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi, Senin Pekan Depan, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasin Newsroom dan Matan Acua. Sehat semangat terus semuanya, bye-bye! Terima kasih telah menonton!